Hal ini secara otomatis Anda mengetahui harga jual di toko tetangga atau di toko sebelah Halo Juragan, jumpa lagi saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Q&A, Question and Answer, Anda bertanya saya menjawab Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber tentang usaha toko sembako Baik itu yang ada di kolom komentar ataupun yang langsung melalui WhatsApp Ada pun pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah sangat sering kali ditanyakan Sudah berkali-kali ditanyakan dan saya pun sudah menjawabnya Tetapi masih saja ada yang menanyakan hal yang sama itu secara berulang-ulang Oleh karena itu saya akan mencoba untuk menjawabnya di video ini Langsung saja pertanyaan pertama yang sering kali ditanyakan adalah seputar modal usaha Ini adalah hal yang paling sering ditanyakan oleh para subscriber Oke ini contohnya nih Kira-kira pemula untuk buka toko sembako itu modal berapa pak? Kemudian ada lagi nih modal awal untuk buka sembako itu minimum berapa mas? Ada lagi Modal untuk awal kira-kira berapa pak? Mas tanya dulu modal awal buka toko itu berapa? Nah ini adalah pertanyaan yang sama tentang modal usaha Oke Modal awal untuk membuka usaha toko sembako ataupun usaha toko kelontong Itu tidak ada batasannya Modal itu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dari diri Anda Misalnya Anda punya uang 2 juta Ingin membuka usaha toko sembako Tidak masalah bisa juga Anda punya uang 5 juta, 10 juta, 15 juta Itu juga bisa untuk memulai usaha toko sembako Jadi Anda tidak usah memaksakan diri untuk mencari modal yang besar Anda tidak usah mengutang ke sana ke sini Apalagi kalau sampai Anda mengutang ke bank Itu sangat-sangat tidak disarankan Karena hutang itu nanti akan membebani Anda Akan membuat Anda pusing dalam membayar cicilan bulanan Dari pinjaman Anda ke bank tersebut Karena Belum tentu toko Anda itu di awal-awal itu Bisa rame ataupun laris dan juga menghasilkan Maka Anda akan pusing untuk memikirkan membayar pinjaman modal tersebut Oke Apa mungkin dengan modal yang sedikit itu bisa untuk membuka usaha toko sembako? Tentu saja bisa, tidak masalah Tentunya Anda itu harus kerja ekstra keras dan juga sabar Karena Anda memulai usaha itu dari titik 0 Dari titik yang paling bawah sekali Anda harus pandai untuk memutar modal yang sedikit tersebut Untuk mengurangi beban modal Anda Untuk lokasi Anda bisa memanfaatkan teras rumah Anda itu untuk berjualan Kemudian rak-raknya itu Anda buat sendiri Biar lebih hemat Tidak usah beli dulu Nanti kalau toko Anda sudah berkembang silahkan Kalau Anda ingin beli rak yang baru Kemudian modal tersebut yang sedikit itu Anda gunakan untuk kulaan Untuk membeli barang-barang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Barang-barang yang perputarannya cepat Semisal itu ada mie instan, gula pasir, minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, sabun mandi, deterjen, dan lain-lain Anda sediakan barang-barang tersebut itu Per itemnya itu sedikit-sedikit saja Misal nih 6 pisis atau 1 lusin saja Biar uang yang 2 juta tersebut itu bisa mendapatkan berbagai macam barang Anda bisa mendapatkan banyak barang dari uang 2 juta tersebut Oh iya, jangan lupa untuk menyediakan jajanan bagi anak-anak Agar toko Anda itu terlihat rame dan juga penuh Jika Anda sudah mempunyai niat yang kuat untuk membuka usaha Insya Allah pasti akan diberikan kemudahan Oke, kemudian pertanyaan yang kedua nih Yang sering kali ditanyakan yaitu Tempat kulaan Oke, tempat kulaan ini sering ditanyakan Ini contohnya nih Saya mau buka usaha sembako Tapi belum tahu ambil barang atau kulaan di mana Kemudian ada lagi nih Oh mau tanya Kalau beli barang yang harganya murah Untuk dijual lagi itu di mana Oke, itu tadi adalah contoh pertanyaannya Untuk awal usaha Saya lebih menyarankan Anda Untuk belanja ke toko grosir saja Carilah toko grosir yang Paling murah di daerah Anda masing-masing Minimal Anda itu harus punya 3 toko grosir Sebagai tempat kulaan Yaitu untuk membandingkan harga Antara toko grosir yang satu Dengan toko grosir yang lainnya Carilah harga yang termurah Itu yang Anda tujuh Kenapa? Kenapa harus belanja ke toko grosir? Kenapa enggak kesalah saja Salah sedikit putar Yang harganya lebih murah Begini alasannya ya Toko grosir itu menyediakan Banyak sekali jenis barang Ada berbagai macam produk Dari berbagai distributor Disediakan oleh toko grosir Kebutuhan toko sembako Anda Semuanya disediakan oleh toko grosir Anda mau mencari produk wing Produk indofood Produk unlever Mayora Semuanya ada di toko grosir Jadi Anda enggak usah kemana-mana Untuk belanja Cukup di satu tempat Yaitu toko grosir Anda sudah bisa untuk melengkapi Kebutuhan toko sembako Anda Sementara jika Anda belanja Ke sales distributor Hanya ada produk Dari satu perusahaan saja Semisal nih Anda belanja Ke Indomarko Itu yang dibawa itu Produk-produk dari indofood Semisal indomie Ada sari mie Ada indomil Indomil kit Kemudian ada Simas margarin Dan lain-lain Anda nyari mie sedap Mie sukses Itu tidak ada Di Indomarko Itu yang bawah Adalah sales wing Dan juga Jika Anda belanja Ke sales distributor itu Ada yang namanya Minimal order Kalau order Anda Cuma sedikit Enggak bakalan diantar Itu kalau di daerah saya Kalau di daerah lain Saya tidak tahu Mungkin beda kebijakan Oke Itulah mengapa Saya lebih menyarankan Anda Soal awal-awal Buka usaha toko sepakau itu Untuk belanja ke toko grosir Nanti kalau Anda Toko Anda itu sudah berkembang Dengan sendirinya Akan ada sales Yang akan mendatangi Toko Anda Anda tidak usah Nyari-nyari Pasti ada sales distributor Yang akan datang Ke toko Anda Dengan sendirinya Kemudian Pertanyaan yang selanjutnya Yaitu Yang sering ditanyakan ya Cara mencari sales distributor Ini juga sering ditanyakan Oleh mereka Ini contohnya nih Cari sales area Gropokan Pak Mohon infonya Mas info sales Indomarko dong Nah itu adalah Contoh nih Contoh pertanyaan Yang mencari sales distributor Untuk mencari sales distributor Itu sangat-sangat gampang sekali ya Anda datang aja Ke pasar terdekat Dari toko Anda Kemudian Anda lihat Anda amati di pasar tersebut Apakah ada mobil box Yang sedang bongkar barang Atau sedang menurunkan barang di toko Jika ada Maka Anda dekati mobil itu Kemudian tanyakan kepada sopirnya Itu barang dari mana Salesnya siapa Minta nomor kontaknya sekalian Jika niatnya Anda ini Untuk order barang Bisa dipastikan Sopir tersebut Pasti akan memberitahu Nomor dari sales yang bersangkutan Atau Anda juga bisa melihat-lihat di pasar Jika ada orang yang keluar masuk Keluar masuk antar toko Yang memakai seragam Misal wing Misal indofood Supermie Indomie Atau mayora Itu bisa dipastikan adalah sales distributor Biasanya dia membawa tablet Untuk mencatat orderan barang Di tiap-tiap toko Anda Tanyakan sama dia Siapa tahu Dia memang benar-benar sales kan Tapi saya yakin Pasti itu adalah sales Kalau dia memakai seragam Dan juga membawa tablet Kemudian cara lainnya itu Yang bisa Anda lakukan Untuk bisa mengetahui sales distributor Yaitu Anda bisa tanyakan langsung Kepada pegawai toko grosir Tempat Anda kulaan Misalnya nih ya Mas Sales Garuda Food itu datangnya hari apa? Oh sales Garuda Food ya Pak Biasanya itu datang hari Rabu Jam 9 sampai jam 10 Pak Berdasarkan informasi tersebut Maka Anda Pada hari Rabu nanti Harus datang ke toko tersebut Untuk menemui secara langsung Sales yang bersangkutan Anda tanyakan pada sales yang bersangkutan Bagaimana cara ordernya Bagaimana cara berlangganannya Apakah mau datang gak ke toko Anda Oke Anda tanyakan langsung sama salesnya Anda melakukan pendekatan secara personal Pada sales yang bersangkutan Agar sales tersebut Mau datang ke toko Anda Oke itu tadi adalah cara mudah Untuk mencari sales distributor Selanjutnya nih ya Yang sering ditanyakan Oleh subscriber saya Yaitu Minta nomor kontak sales Bang Minta nomor sales wing Maaf Pak Boleh minta kontak Indomarkonya Pak 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 minta kontak salesnya dong Pak Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Menanyakan kontak sales yang saya miliki Untuk masalah yang satu ini Maaf Sekali lagi saya minta maaf Saya ini bukannya tidak mau memberitahukan Kontak sales dari distributor Tetapi saya ini hanya punya kontak sales Di daerah tapir merangin saja Untuk daerah yang lain saya tidak memiliki Jadi kalaupun kontak sales ini saya share di video Saya share di komentar itu ya sia-sia saja Karena hanya berlaku di daerah tapir merangin Kalau ada orang semarang tanya Saya kasih kontak sales yang saya miliki Ya tidak Kepakai Ya percuma Karena dia ini sales yang ada di daerah tapir Beda daerah Beda pula salesnya Beda daerah Beda pula distributornya Jadi saya mohon maaf Untuk masalah kontak sales ini Saya tidak bisa memberitahu Karena saya tidak memiliki Untuk daerah yang lain Oke Yang selanjutnya nih ya Yang sering ditanyakan Yaitu Mengenai harga jual Contohnya nih Pak biasanya ngambil untung berapa setiap barang Untuk keuntungan ngambil berapa persen bank Kemudian ada lagi nih Saya bingung pak Cara menentukan harga Bila mahal takut tidak laku Bila murah untungnya cuma sedikit Untuk menentukan harga jual suatu barang Dihitung dari harga modal Ditambah untung yang diinginkan Jika modal suatu barang itu adalah 5.000 Dan Anda ingin untung 500 Maka Anda harus menjualnya sebesar 5.500 Jika Anda ingin untung 1.000 Maka Anda harus menjualnya sebesar 6.000 rupiah Atau jika Anda takut kemahalan Atau takut kemurahan Cara terbaik yaitu Anda tanyakan langsung ke pemilik toko grosir Tempat Anda kulaan barang Pak bu Ini barang Harga jual ecerannya berapa Dengan senang hati Pemilik toko grosir Pasti akan memberitahukan Harga eceran dari barang tersebut Itu adalah cara termudah Untuk mencari tahu Berapa harga jual eceran suatu barang Atau Anda juga bisa Menyamakan harga jual barang tersebut Dengan toko-toko yang ada di sekitar Anda Anda bisa survei Di daerah Anda Berapa barang tersebut dijual Lupa bagaimana cara mengetahuinya Harga barang di toko-toko sebelah Pak Begini loh Sebelum Anda memutuskan Untuk membuka usaha toko sembako Tentunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda pasti belanjanya ke toko sebelah Atau ke toko tetangga Betul tidak? Entah itu belanja sabun Entah itu belanja gula Entah itu belanja deterjen Susu dan lain-lain Anda pasti belinya di toko tetangga Hal ini secara otomatis Anda mengetahui harga jual Di toko tetangga Atau di toko sebelah Mungkin 50% harga jual di toko sebelah itu Sudah Anda ketahui Sebelum Anda membuka usaha toko sembako Ini bisa dijadikan patokan Anda Untuk menentukan harga jual di toko sembako Anda Jika ada barang yang belum Anda ketahui harga jualnya Dan Anda ingin mengeceknya ke toko sebelah Maka Anda bisa menyuruh teman Anda Atau kerapa jauh Anda untuk belanja ke toko sebelah Gampang kan? Anda ini tidak malu Dan juga tidak ketahuan Kalau sedang melakukan survei harga Oke? Dan saya sarankan untuk tidak bertanya Harga jual itu di grup Facebook Yang anggotanya dari berbagai daerah Misalnya nih Saya tinggal di Jambi Saya tanya ke grup Facebook nih Gan Juragan Harga produk A ini jualnya berapa? Kalau yang jawab orang Maluku Tentu harganya lebih mahal Karena di sana itu jauh Dan distribusinya juga membutuhkan biaya yang tak sedikit Sementara kalau yang jawab orang Semarang misalnya nih Orang Jawa Pasti harganya lebih murah Karena di situ dekat dengan pabriknya Dan distribusinya juga gampang Pastinya setiap daerah itu ada perbedaan harga Jadi untuk tanya di grup Facebook itu Tidak bisa dijadikan patokan Pasti ada perbedaan harga yang cukup signifikan Oke? Untuk menurunkan harga itu Berilah harga yang sewajarnya saja Tidak mahal dan juga tidak murah Oke? Untuk pertanyaan yang lainnya Akan saya coba jawab di video yang selanjutnya Semoga bermanfaat Salam